Iya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizzy Dan iya, kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke, orang terkaya di Honkai Staril Apakah merupakan salah satu anggota IPC? Atau mungkin bangsawan-bangsawan terkenal di suatu planet? Hmm, sepertinya bukan ya Nah, orang terkaya ini menurut Bang Wizzy merupakan salah satu karakter yang sudah playable Dan tentu saja yang sudah kita kenal teman-teman Ya, walaupun memang kayaknya hartanya itu merupakan harta warisan So, siapa itu? Yuk simak video ini baik-baik Oke, Asta teman-teman Yang kita kenal sebagai ATM berjalannya si Hertha Yang dimana Asta ini merupakan orang yang paling kaya Bahkan Hertha Space Station atau stasiun luar angkasa ini itu punyanya si Asta Coba bayangin guys, umur segitu sudah bisa beli kapal perang luar angkasa guys ya Bahkan melebihi ISS yang ada di dunia nyata saat ini ya Ini harganya berapa triliun ini? Pastinya sangat mahal banget ya Dengan teknologi yang cukup canggih dan tentu saja kapal ini pun serba bisa Seperti itu teman-teman Oh iya, selain itu juga si Asta pernah membayar hutangnya si Hertha ketika si Topaz menagih hutang-hutang tersebut Di situ si Asta mengeluarkan yang namanya Black Card Atau kartu hitam yang menurut Bang Wizzy jumlahnya unlimited teman-teman Dan yang lebih parahnya lagi, si Asta ini diberikan hadiah ulang tahun yang cukup luar biasa Pokoknya beda banget dibanding dengan orang-orang pada umumnya Nah kalau kita ya, untuk ulang tahun aja cuma paling dikasih nasi tumpeng ya Atau nasi kuning gitu kan ya Nah kalau Asta itu berbeda banget teman-teman Apakah dikasih mobil? Ah, hal kecil itu mah Apakah dikasih motor? Sport? Apalagi Itu mah bagaikan beli kacang ya buat Asta Atau diberikan rumah? Aduh itu mah juga kecil guys Nah buat kalian yang penasaran, kalian bisa baca kisah karakter satunya si Asta Saat Asta masih muda, dia mulai memilih teleskop sendiri Selalu mendengar kegaguman para tetua di samping telinganya Dia cukup bangga akan hal ini Karena teknologi cermin utama teleskop dan sistem bintang pemandu Dia dapat dengan cepat mengerti Hingga suatu hari ketika dia mendekati untuk menguping Dia sadar bahwa mereka hanya mengaguminya Seorang gadis kecil dapat memilih barang yang begitu mahal Prevensi pribadi tidak hanya di mata penonton Mereka hanya ingin memperlakukan sebagai gadis kecil yang dimanjakan Waduh, nah dimanjakan itu seperti apa? Nah bawahnya lagi ada dialog guys Suka dengan bintang? Oh, aku mengerti gadis kecil Pasti suka benda yang berkilauan Hmm, aku sedang meneliti protostar Semoga suatu hari bintang yang kutemukan akan diberi nama sesuai namaku Seperti para astronom hebat itu Hanya hal kecil ini Untuk hadiah ulang tahun ini Bagaimana jika memberi nama planet ini dengan namamu? Cukup 2 Harganya tidak seberapa Astaga, kamu kemana? Waduh, bro Ini sebuah planet diberikan nama dengan namanya sendiri Dan dia bilang cukup 2 aja ya Harganya nggak seberapa loh Eh, udah lah Nah ini Bang Wizzy nggak tau ya Harga berapa untuk memberikan nama di planet yang Asta miliki saat ini ya Bahkan ini 2 loh Harganya tidak seberapa Eh, buset dong Mungkin planetnya itu adalah planet yang tak berhuni gitu kan ya Atau planet yang telantar Tapi tetap aja ini sebuah planet anjir Ya, syukur-syukur kalau dikasih pulau gitu kan ya Ini planet cuy Astaga, melebihi kapasitas manusia gitu Diluar nalar banget gitu kan ya Nah, disini juga si Asta suka banget yang namanya teleskop teman-teman Apa jangan-jangan teleskop James Webb ini didanai oleh Asta kali ya? Nah, itu kan teleskop sangat mahal sekali gitu ya Tapi itu merupakan salah satu gambaran Sebagaimana kayaknya si Asta dan keluarga-keluarganya Bahkan untuk memberi nama 2 planet saja Mereka anggap itu hal yang murah Nah, hal gitu aja murah apalagi yang mahalnya Seperti apa? Apakah membuat nuklir itu mahal? Kayaknya mereka juga udah punya nuklir kali ya Hmm, apa jangan-jangan bocil Hertha ini selalu stay di Hertha Spatial Bukan karena penelitiannya aja Melainkan karena ada attempt berjalan gitu kan Yang mendanai setiap penelitian si Hertha ini So, apapun itu Asta ini memang wanita yang cukup kaya teman-teman Bahkan kayanya itu tidak bisa dibandingi dengan orang terkaya di dunia Ya, kita harus bandingkan dengan galaksi gitu kan ya Nah, gimana guys menurut kalian? Kira-kira kita kalau mau ngelamar Asta, nyiapin apaan ya? Kayaknya roti buaya nggak cukup deh Coba deh kalian komen di bawah ya Oke, nanti Bapak Izzy akan update lagi mengenai cerita-cerita atau lore dari karakter di Honkai Staril So, buat kalian selamat beraktivitas Jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax